Ini pengalaman CT ketika MPT, eh ketika peringkatan. Ini sudah 2 tahun bertur-tur-tur, dari 61 sekarang 61. Dan nilai yang terlihat tadi, inovasi kosong. Ini saya inginkan tanya tentang inovasi. Kita pernah mengundang dari Pembu CT tentang inovasi. Paling sebut dengan inovasi. Jadi, karena ini juga kebanyakan prodigia mandiara, misalnya. Saya tanya kira-kira inovasi. Itu diundung-undunggera seperti apa? Saya mengambil contoh, misalnya ada desa kami yang bisa membuat metode membaca Al-Qur'an dengan cepat. Selain yang sekarang ini kita kenal dikron. Saya minta di, saya mempertanyaan kepada Pak Dede, apakah itu sebuah inovasi? Kemudian, yang kemahasiswaan nilai kami itu kemarin 0,16. Ternyata mungkin di lingkungan kami saja, semuanya kalau mengapur itu harus asli, Pak. Jadi, kami di tahun 2018 kemarin, punya mahasiswa beroperasi tingkat di kompetisi lain-lain. Itu tadi, yang peraturan kami salah memasukkan, yang dimasukkan adalah Skena. Yang tadi juga punya juara internasional, taekwondo, tapi semuanya gagal. Ya, menjauhnya tempat muntah, itu sistem tiga malamnya. Nah, yang lebih inovasi ketika IPT, kalau haki ketika dikerja, kita memperoleh 800 haki. Ya, menetelan haki ke Kuhang, dan itu diperlisasi satu persatu oleh aksesor. Sampai satu hari, minggu, bisa setiap tujuan atau setiap ratus oleh aki. Nah, kalau tadi Pak Direktur mengusulkan, jadi kita akan membagi haki, pusat haki. Mungkin nanti akan ditawarkan menjadi mahasiswa. Apakah setiap tujuan diperolehan 800 haki itu bisa dilaksudkan kemasnya atau lain-lain. Itu saja, terima kasih. Langsung saja Pak Toto, minta langsung di mahasiswa. Karena saya sudah menjadi anggota penurunan daerah yang ada di lingkaran. Jadi kalau ada pertanyaannya banyak, saya gak ingat apa lagi jawabnya. Yang pertama, inovasi yang ada di Bila, itu sistemnya ada di DJI Umas. Jadi apa saja yang ada di sana, dia tidak hanya mengingatkan apa yang saya sampaikan tadi. Ini termasuk inovasi kan? Ada 24 daya, jadi ya. Inovasi, maka tadi saya sampaikan, salah satu nanti, harus ada yang membagainya dulu. Maka jadi, kenapa Pak Bapak bisa unit haki, tambahnya di unit haki, jadi inovasi. Itu udah punya poin untuk inovasi. Nah, nanti dilalisi apa saja yang termasuk inovasi. Ada 24 daya, jadi nanti buka website-nya DJI Umas ini. Buka pertanyaan yang langsung saja, apakah itu termasuk inovasi? Menurut saya, ya, tapi kan di situ nanti ada poin yang masuk, ini apa saja. Ini yang masuk, ini yang masuk, ini yang masuk. Ini ada kegiatannya. Yang kedua, tentang kemaasiswa. Ini yang saya sampaikan. Makanya, para tiga Bapak yang harus selalu berhubungan dengan, Kenapa ini kan Pak Dijen, Pak Direktur Kemaasiswaan juga dari Bapak Jogarun. Oh, politis ya, Pak Dijen dan politis. Coba dia lihat, disana-sana, semuanya di kemaasiswaan, kalau perlu, kan di forum kwarek tiga itu, misalnya ada forumnya. Yang protes, kenapa harus asli? Sekarang kan bisa aja gitu ya, artinya berarti misalnya ada sesuatu yang berbagi di sistem itu. Dan kita suka sangat berbuka untuk berbagi di sistem. Karena sistem adik itu pasti setiap saat ada yang sudah update, misalnya, yang harus berbagi. Yang lebih enggak Pak Dijen? Oh iya, dua. Ya, makanya kan di Bapak Dijen sekalian saya sampaikan, Ini BASISTEM, kalau BASISTEM itu kalau nggak kan juga kemarin ada berbagi di negeri, itu ranking-nya kemaasiswaan, kan kita juga punya ranking kemaasiswaan, 250. Tapi, seminggu yang lalu dia juga berpenggaraan, karena prestasi mahasiswanya nombor 2 seindulisya, gimana ciptanya, ya karena ada pembagainya tadi, bukan hanya prestasi mahasiswa, tapi sistem gaji ada prestasi kembagaan. Terima kasih, selamat menikmati, saya dari Universitas Telkom, yang memasuki BASISTEM. Tadi saya lihat di tahun 2018 ini, untuk pemerikatan ke Universitas Kipri, ini ada juga per prodi yang terakreditasi internasional. Prodi yang terakreditasi internasional. Jumlah prodi yang terakreditasi internasional. Tadi Bapak juga mengucapkan tentang AUUN-GE, bahwa AUUN itu bukan akreditasi tetapi sertifikasi. Apakah nanti kalau kita ada prodi yang kita ikut yang AUUN-GE misal, berarti apakah dia tidak bisa masuk ke dalam scoring di sini, karena itu sertifikasi perusahaan akreditasi. Kemudian yang kedua, terkait dengan prodi atau realitasi internasional, itu bagaimana nanti DIPTI akan crawl data itu. Karena yang tadi slide setelah ini itu, untuk prodi yang terakreditasi internasional itu, tadi belum saya kira itu, itu dari crawlnya, crawlnya dari mana. Kalau misal masalah internasional itu dari kelembagaan, dan sebagainya seperti ini. Takut buat kita agak bisa internasional itu dari mana. Karena kalau data dari Bank BD, kita kan sampai Bank BD-nya masih kromantan lagi. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Yang pertama, tadi AUUN itu memang kan bukan adikasi. Kita semua tahu bahwa itu sertifikan saja. Tetapi untuk saat ini, kita masih berhitungkan. sebagai adikasi. Kenapa? Karena masih sangat jarang adikasi internasional yang dilakukan oleh teman-teman dari berdua dunia. Selain, lebih banyak ke AUUN. Terus datanya CEMATI. Itu ada di tempatnya pembelajaran. Jadi kita dapatkan dari mereka. Kalau ada di tempatnya dari mana, yang terdapat ada di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita juga sedang akan mengintang ke usia ini. Untuk membuat software gitu. Jadi harus ada softwarenya. Maka tadi saya bilang, Sistem itu harus memasukkan di bagian Bapak Ibu sekalian. Tapi kita bisa membaiki apa yang kita lihat. Supaya kita bisa masukkan ke sana. Ya saat ini, karena memang belum banyak yang memiliki Sertifikat pengurangan namanya Adikasi Internasional Tetangkap Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Nilainya ini masih kecil. Tadi ini persentasenya itu 0,25. 50% beri 28. Karena kita selalu melihat Impeknya ke mana sih? Kalau itu hanya untuk berdua dunia itu. 5,10 saja buat apa? Ini harapan kami makanya kita juga sekarang menyerbiarkan Anggilan untuk yang di Sumalia. Sini saja, at least Edithering nanti sudah punya Badan Agribasi Internasional sendiri. Terima kasih. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga.